Jangan lupa like, share, dan subscribe kami Assalamualaikum 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 Salam semua ibu-ibu bapak-bapak disini Yang ingin memulai bisnis Atau membutuhkan bisnis Yang import langsung dari Thailand Membeli franchise-nya Jadi bisa langsung datang kesini Bisa langsung datang kesini Gaspon Oke dan yang akan kita kasih tau Untuk bapak ibu hari ini adalah Chantanyong Ataupun juga Thaity Jadi Chah ini artinya teh ya? Chah itu artinya teh Bukan teh 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 tapi Itu lain cerita ya Jadi Chah itu artinya teh Dan Chantanyong ini Merupakan teh Yang bener-bener original banget dari Thailand Betul Oke coba boleh dong dijelaskan tentang Chantanyong ini kak Oke maaf Tapi kak Kau 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 karena Thailand ini kan identik dengan Taichi nya ya dan Cica Tanyang ini sendiri adalah salah satu Taichi yang memang benar-benar original dari Thailand gitu ya ini dari negara original Thailand ya dari original Thailand jadi ini juga bisa dijadikan salah satu peluang bisnis juga pastinya untuk Bapak Ibu kalau misalkan membuka usaha Taichi biar gak itu-itu aja ya betul sudah 10 tahun ya? sudah berjalan 10 tahun dan semuanya berjalan sukses dan mitra mitra nya maksudnya sekarang sudah kayak ayah ya sekarang iya oke untuk kita yang sendiri kira-kira kalau Cica Tanyang ini sudah punya berapa outlet sih? eee kayak ini kayak ini 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 kan 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 oh my god bisa nebak gak? bisa nebak gak? kira-kira caman di Thailand nya sudah ada berapa? coba nebak coba nebak bisa bisa bener sih kan? 100 oh lebih lagi dari itu jadi sebenarnya Cica Tanyang ini sangat terkenal sekali di Thailand sekarang itu sudah ada 1.800 cabang wuuu ayo tangannya mana? 1.800 cabang Cica Tanyang yang ada di Thailand wah itu banyak sekali sih ya yang sekali kan? yang di Indonesia belum ada belum ada di Indonesia belum ada belum ada di negara-negara lain selain di Thailand udah ada di mana aja? eehh ini Hachimi Vietnam ah ni Ok, beratnya tidak ada di Myanmar lauk Vietnam Kamboja Oke sudah tersebar Berarti di area Jadi kalau misalkan Di Indonesia Kebetulan belum ada Bapak Ibu bisa banget jadi yang pertama Bisa menjadi yang pertama Untuk franchise yang namanya Sechat Tanyong ini sendiri Karena kebetulan di Indonesia memang belum ada Iya belum ada loh Kalau ada yang Ketalik atau beli franchise Betul Boleh langsung datang disini Boleh langsung disini pasti Suksesnya akan betul-betul Amin Tapi by the way Kalau misalkan untuk rasa Ataupun juga Biasanya kan kalau TIT ini ada Ada beberapa macam varian Dari cat Tanyong ini sendiri Tidak ada cat Tidak ada cat Tidak ada cat Tidak ada Jadi untuk Benunya ya Benunya ya Variannya ya Variannya untuk cat Tanyong ini Ada 100 lebih Ada 100 varian Varian oh my god Oke berarti itu banyak banget ya Ada 100 varian itu Jadi Maksudnya varianif juga Kalau misalkan biasanya Kalau TIT itu paling cuman yang original Tapi kalau untuk cat Tanyong ini sendiri Dia punya 100 rasa Ataupun 100 varian Oke Nah tapi kalau misalkan Aku mau nanya tentang Bahan-bahannya nih Susah gak ya Kira-kira kalau misalkan Nanti ketika Salah satu pengunjung disini Ada yang pengen Buka Franchising Kira-kira untuk Ngambil barang-barangnya Nanti di mana Apakah harus di Eh Cambil dari Thailand Dinepon dari Thailand Atau gimana Nah Tadi ke Kambilnya Tidak Kalau tidak Kalau tidak Kalau tidak Kalau tidak Kalau tidak Indonesia Ini Itu Bincang Bahwa Tapi Lalu Kalau mana Lalu Tidak 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 Perni Kayak Nah, jadi untuk ibu-ibu bapak-bapak yang tertarik kepada Cha Tan Yong, yaitu ya Thai tea original, benar-benar original. Nah, jadi untuk bahan-bahannya itu, kalau untuk pertama kali, nah pastinya harus import dari Thailand, ya untuk pertama kali. Atau untuk beberapa cabang, tapi kalau udah sampai seribu cabang sebelum Thailand, nah nanti ordernya akan memproduksi langsung di Indonesia, untuk tempatnya ya. Oh, oke. Nah, jadi mungkin yang kita cari adalah hari ini, silakan kalau misalkan ibu mau langsung, ibu atau bapak gitu ya, mau langsung buka seribu gitu ya. Boleh banget ya, langsung buka seribu, langsung berarti yang dari Thailand juga bikin pabriknya lagi di sini mungkin ya, untuk memproduksi bahan-bahannya gitu ya. Jadi ini memang mempermudah deh, pokoknya semuanya hari ini mau franchise apapun yang ada di Thailand Pavilion, kita usahakan untuk semudah mungkin, walaupun kita ambil brandnya memang dari Thailand, tapi kalian gak usah khawatir nanti untuk produksi dan segala macemnya, kita sudah pikirkan matang-matang gitu ya semuanya ya. Ya betul, sekali. Oke. Jadi aku matai juga nih. Kenapa? Aku matai juga nih. Boleh. Kalau yang mau buka bisnis, saya tanya mungkin apakah harus orang miliarder, orang yang sudah kaya raya atau yang masih mau mulai usaha gitu. Apakah? Atau entrepreneur gitu yang baru-baru gitu ya startup gitu ya. Ya sebenarnya, balik lagi ke orang yang masuk-masih ya. Kalaupun memang misalkan baru-baru gak apa-apa, izit ok asal budgetnya masuk. Ya gak? Kan yang penting budgetnya masuk gitu. Jadi gak mesti yang harus miliarder, punya uang banyak segala macem, boleh lah. Makanya untuk lebih lengkap nanti langsung aja dateng ke sini. Tanya-tanya kira-kira modalnya berapa sih kalau mau franchise-in si Catanyong ini sendiri dan kalau budgetnya masuk ya izit ok gitu dong. Ya boleh, boleh sekali. Betul. Pokok berapa jam lagi sudah, ini kan hari terakhir ya. Betul. Kita punya tiga jam lagi loh dari sekarang ya. Iya, buru-buru ya. Itu di rumah-mah yang tertarik pada Catanyong. Betul. Jadi langsung aja dateng ke sini ya. Oke. Gimana? Ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Catanyong? Ya bisa, itu iya. Catanyong. Pokok. 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 dibanding ke sini. Pokok. Sekarang, ratu-peman. Proyek. Yang kalian terbual. Ini bener.. Wuhuhuhuh. Jadi.. Padaan saya terima kasih. Jadi yang pertama, Pertama, owner-nya sangat mengocetkan apresi, sangat berterima kasih sekali penerimaan dari warga Indonesia, sangat baik sekali dan pasti, yang pasti ya, dalam setahun ini pasti ada catanjong di Indonesia. Kita pasti bertemu. Ya, berarti dari apresiasi dari teman-teman di Indonesia sendiri juga baik gitu ya, dan kita berharap semoga selama satu tahun ke depan akan ada yang seribu catanjong, atau mungkin dua ribu, tiga ribu, lebih banyak lagi catanjong di Indonesia ya. Oke, thank you. Kepun, Pak. Kepun, Pak. Kepun, Pak. Kepun, Pak. Kepun, Pak. Kepun, Pak. Sampai ketemu. Oke, nah dari catanjong tadi udah, ini juga bisa jadi salah satu referensi mungkin untuk bapak ibu yang mau buka usaha tai chi, yang baru, siapa tahu kalian adalah orang pertama yang akan menjadi distributor ataupun juga yang punya franchise dari catanjong di Indonesia, apalagi catanjong ini sendiri juga cabangnya sudah ada 1.800 yang sudah tersebar di beberapa negara tetangga seperti Nian, Marlau, Kamboja, dan juga Vietnam. Nah, ini juga sebuah kesempatan yang bagus untuk bapak ibu kalau mau buka di Indonesia ya. Caranya gimana langsung aja datang ke Thailand Rekulion hari ini, langsung tanyain, langsung ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita yang ada di sini semuanya, dan kita tunggu kehadiran bapak ibu pastinya hanya di Thailand Rekulion.